Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam. Pemisah berbicara pemerintah memang tak bisa lepas dari berbagai kebijakan yang digulirkan. Tayah kebijakan tersebut menuai pro dan kontra di masyarakat. Beragam saran dan terkadang kritikan pedas terlontar baik secara langsung maupun melalui media, terutama di media sosial yang merupakan bagian tak terpisahkan dari masyarakat di era digitalisasi 4.0 saat ini. Banyak upaya yang dilakukan pemerintah dalam menyikapi beragam permasalahan yang dikeluhkan masyarakat. Namun pemerintah Kabupaten Bandung dalam hal ini melalui bagian hubungan masyarakat, HUMAS dan protokol Kabupaten Bandung memiliki cara dan inovasi tersendiri dalam memberikan jawaban dan solusi di tengah kegamangan yang dikeluhkan masyarakatnya. Ya, program Mengawangkong Baringopi menjadi salah satu inovasi yang digagas HUMAS Setda Pemkap Bandung dalam mewadahi setiap masukan, baik saran, kritik maupun aspirasi yang dikemas secara santai dan menarik dengan berbagai solusi dan pemecahan masalahnya. Suguhan kopi khas Kabupaten Bandung, kudapan tradisional dan hiburan musik di pagi hari menjadi hal baru dan sekaligus ciri khas Ngewangkong ini. Tidak sekedar kopi, dalam acara yang rutin digelar tiap Jumat pagi ini, membuka wawasan dan informasi juga mengenai isu yang sedang mencuat di Kabupaten Bandung. Meski baru satu tahun berjalan, menurut Kepala Bagian HUMAS Setda Kabupaten Bandung, Dian Wardiana, sudah cukup banyak memberi efek positif. Salah satunya silaturahmi dengan media semakin erat. Ngewangkong menjadi wahana efektif untuk berbagi informasi sekaligus memperkuat dan menjaga keharmonisan hubungan antara pemerintah, daerah, dan media. Dian menjelaskan, program ini digelar sejak November 2018 lalu. Hadir sebagai salah satu jembatan komunikasi pemerintah secara langsung dengan awak pers. Selain membuka wawasan dan informasi, acara Ngewangkong Baringopi memberikan fasilitas pada masyarakat dan para awak media agar dapat secara langsung berinteraksi dan mencari solusi berkenaan dengan isu atau permasalahan yang sedang mencuat di Kabupaten Bandung. Terima kasih. Jadi untuk program Ngewangkong dari Ngewangkong Baringopi Sebulunan merupakan satu program dari Baringopi Kabupaten Bandung. Yang bertujuan, terutama mungkin yang paling utama ya, silaturahmi antara media pes dengan OPD. Yang pertama, yang kedua mungkin untuk lebih efektif penyampaian informasi dari OPD ke media. Jadi kami juga mungkin untuk konten pasti memilih yang terupdate ya pada saat pelaksanaan Ngewangkong dilakukan. Jadi untuk informasi-informasi yang sangat update, rekan-rekan media mungkin tidak perlu satu persatu menyambangi narasumber. Tapi bisa secara bersamaan, berkumpul bersama di suatu tempat untuk memperoleh data atau informasi dari narasumber. Mungkin untuk ke depan, tadi kan yang baru dilaksanakan memang baru pertama kali Ngewangkong dengan beberapa OPD. Kalau biasanya kan setiap kegiatan Ngewangkong satu atau dua, maksimal mungkin tiga ya, tiga narasumber. Mungkin ke depan kegiatan tersebut, insya Allah akan kita laksanakan secara rutin media dengan OPD. Bahkan mungkin ke depan kami rencanakan plus dengan warga masyarakat untuk bisa mengikuti kegiatan tersebut. Jadi saran dan masukan tidak hanya dari media kepada pemerintah, tapi juga dari warga masyarakat. Berbagai keseruan terjadi setiap momen Ngewangkong tersebut. Seperti yang bertindak sebagai moderator sekaligus pembawa acara, Bupati Bandung Dadang M. Nasir tampak sangat menguasai jalannya acara Ngewangkong yang dilaksanakan di rumah jabatan Bupati Bandung pada hari Jumat. Dengan narasumber dari unsur pemerintah dan unsur media, bahkan sesi tanya-jawab pun berlangsung sangat lancar antara wartawan dengan para narasumber. Momen Ngewangkong memang dianggap menjadi salah satu solusi jawaban, para wartawan bisa menggali informasi yang sedang hangat diperbincangkan. Beberapa narasumber tercatat pernah hadir dalam acara Ngewangkong Bari Ngopi tersebut. Antara lain, Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan atau EKJA, Haji Marlan, Asisten Administrasi Haji Erik Juryara Ekananta, Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH, ASEP Kusuma, dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan atau Disperkimtan, Erwin Rinaldi, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan atau Dispakan, Dadang Hermawan, Kepala Dinas Pertanian atau Diskan, Haji Atisna Umaran, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, Haji Ahmad Juhara, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak, Haji Popi Hopipah, Kepala Dinas Kesehatan atau Dinkes, Gres Mediana Purnami, Kepala Satuan Polisi Pembang Peraja atau Satpo PP, Haji Kawaludin, Kepala Dinas Kooperasi dan UKM, Haji Cakra Amiyana, Kepala Dinas Perhubungan atau Dishub, Haji Zez Zultakawa, dan beberapa OPD yang diwakili bidang-bidang tertentu. Tema yang diangkat disesuaikan dengan program atau peristiwa yang tengah hangat diperbincangkan di masyarakat. Saat memasuki bulan Ramadan pun, acara ini tetap berjalan dengan ngewangkong baring ngabuburit. Pada beberapa kesempatan, penyelenggaraan di bulan puasa antara lain diangkat isu ketersediaan dan harga bahan kebutuhan pokok masyarakat atau kepokmas, kesiapan Pemkap menghadapi arus mudik dan balik lebaran, dan program bakti sosial Ngebus Burit atau Ngebuburit sambil naik bus, yang diinisiasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan atau Disparbud. Hasilnya, perangkat daerah dapat memaksimalkan media publikasi yang ada. Terlebih di era revolusi industri 4.0, perangkat daerah dapat memanfaatkan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Program-program pembangunan yang sedang dijalankan atau antisipasi yang dilakukan saat menghadapi fenomena alam maupun sosial harus diketahui oleh masyarakat luas. Menyentuh seluruh kalangan masyarakat, menyampaikan informasi yang bermanfaat melalui teknologi informasi dan komunikasi yang saat ini sudah ada dalam genggaman tangan. Kedepannya, kegiatan ngewangkong bari ngopi ini akan melibatkan masyarakat Kabupaten Bandung yang berkaitan dengan tema acara tersebut, agar langsung terasa manfaatnya oleh warga masyarakat Kabupaten Bandung. Terima kasih.